Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membincangkan tentang keselamatan orang tua Nabi SAW Apakah beliau diindirakan oleh Allah dan apakah beliau mendapat jaminan sukan oleh Allah SWT Baik, marilah kita melihat beberapa argumentasi tentang keselamatan hadis Yang menyebutkan sesungguhnya orang tua Rasulullah SAW itu adalah Dibastikan masuk surga Sebelum itu saya akan memberikan beberapa mukaddimah Sesungguhnya orang tua Nabi itu saya punya buku yang berjudul ekstensi hadis nabawi Di sini saya memberikan beberapa ulasan tentang hadis keselamatan ayah dan ibu Rasulullah SAW Sesungguhnya Ibn Hisham dalam kitab sirohnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW Merupakan sebaik-baik keturunan dalam segi nasab dan kemuliaan Baik dari pihak ibu maupun ayah Kemudian lalu kemudian kita lanjutkan tersebut Kita lanjutkan lagi dalam sebuah hadis riwayat ima hakim Bahwasannya Rasulullah memberikan statement dalam diri beliau Fa'ana min Bani Hashim Saya dari Bani Hashim Min khiyari ila khiyar Jadi beliau ini adalah pilihan dari pilihannya Allah Sesungguhnya Allah memilih Bani Kinana dari putra Nabi Ismail AS Dan kemudian Rasulullah dan Allah memilih Quraish dari Bani Kinana Dan Allah memilih dari Quraish Bani Hashim Dan Allah memilih saya dari Bani Hashim Jadi kemuliaannya beliau ini dari jalur ibu maupun ayah sudah jelas Dalam riwayat yang lain bahwasannya Jahaya ke Nabi Nur Nubuwa Diberikan Allah Diberikan Allah SWT Pada garis keturunan dari pihak ayah Hingga sampailah Nur Nubuwa tersebut Pada diri mulia Rasulullah SAW Menurut ayahnya Abdullah Disampaikan oleh Ibn Abbas Suatu ketika Abdul Muttalib kakek dari Rasulullah SAW Ingin menikahkan ayahnya dengan Abdul Muttalib Kakek dari Nabi SAW Disampaikan oleh Ibn Abbas Suatu ketika Abdul Muttalib Kakek dari Nabi SAW Ingin menikahkan ayahnya Nabi Yang bernama Abdullah RA Itu bagaimana kisahnya Beliau bertemu dengan seorang kahina Seorang ahli kebatinan di suku Tabalah Yang bernama Ruqoya binti Naufal Perumat tersebut melihat dalam diri ayah Nabi SAW Cahaya di wajahnya Hingga orang tersebut ingin menikahi ayah Nabi SAW Kemudian Perempuan tersebut Ruqoya binti Naufal Rela memberikan 100 ekor unta Bila bersedia menerima Wanita tersebut Tapi kakek beliau Abdul Muttalib Tidak berkenan untuk menikahkan ayah Nabi Dengan perempuan tersebut Hingga pada akhirnya jatuhlah pilihan Kakek Nabi Kepada Abdullah Jadi istri Akhirnya pilihan istri untuk Abdullah Jatuh pada Amina binti Wahab bin Abdumanaf Dalam sebuah literatur kitab sejarah disebutkan bahwasannya Ibu Nabi ini Ibu Nabi ini ketika mengandung Rasulullah Saat sebelum melahirkan Beliau sudah melihat cahaya Saya melihat dalam diri saya Keluar dari saya Ini adalah mengandungkan dari rahimnya Ada yang mengatakan ketika mimpi Ada yang mengatakan secara nyata Nur keluar dari ku cahaya Yang mana cahaya itu menerangi Istana-istana negara Syam Ini hadis riwat hakim Ibu Nabi Muhammad dan riwat urat yang lain sangat banyak sekali Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menitipkan cahaya Kenabian dalam seorang rahim yang bernama Siti Amina Dan menariknya adalah Tanah negara yang pertama kali Ditaklukkan oleh Islam adalah negara Syam Beberapa penjelasan dari literatur induk Kitab hadis dan sejarah Menunjukkan bahwasannya Keistimewaan dan kemuliaan Yang Allah berikan kepada kedua orang tua Nabi Sudah jelas ada Baik dari sisi ayah Walaupun dari sisi ibu Kita lanjutkan lagi Ya Disini sekarang kita Menunjukkan dulu Beberapa hujah Tentang jaminan keselamatan orang tua Nabi Dari api neraka Yang musuhi di dalam kitabnya At-ta'zim wal-minah Ini menyebutkan bahwasannya Kedua orang tua Nabi selamat dari neraka Karena mereka berdua belum termasuk ahli fitrah Karena beliau berdua termasuk ahli fitrah Bukan belum ya Karena mereka berdua termasuk ahli fitrah Yaitu masa dimana belum diutusnya Rasulullah Yaitu sebagai firman Allah Kami Allah tidak akan menghukum Menyiksa Memberikan azab Sampai kami mengutus Rasul atau utusan Dan Ayah Nabi dan Ibu Nabi Hidup di masa fatrah tersebut Masa dimana tidak ada Nabi Ayat ini secara tegas Membadi pesan Bahwa siapapun yang meninggal dunia Dipastikan akan selamat dari siksa Allah Bila mana belum diutus seorang rasul kepadanya Berkaitan dengan ini Ibn Jauzi Ibn Jauzi dalam kitabnya Mir Atul Zaman Mengatakan Bahwasannya orang tua Nabi S.A.W. Dipastikan selamat dari siksa Allah Ibn Taimiyah juga Berpendapat dalam Majmuq fatawanya Menyatakan bahwa seorang Tidak akan mendapat siksa Sebelum datang risalah kepadanya Ibn Fahru al-Razi Ibn al-Razi Dalam tafsirnya Juga berpendapat Belum ini Punya kitab Mafatihul Raib Ibn Fahru al-Razi Dan beberapa Yang lain juga Menyatakan hal yang sama Bila ada Sebagai ulama berpendapat Ahlul Fitra Tetap mendapat siksa Bila tidak beriman kepada Allah Maka argumentasi demikian Dianggap sebagai ulama Kurang tepat Karena tidak ada dalil Atau hujah yang dapat Dipertanggungjawabkan Kita lanjutkan lagi Kita lanjutkan lagi Bahwasannya Dalam Al-Quran Surat Fatir 24 Dinyatakan bahwa Tidaklah ada Satupun generasi Kecuali Allah Kirimkan utusan kepada mereka Sebagai pemberi peringatan Wa'imin ummatin Illa khola fiha nazir Nah itu Kesimpulannya apa? Jadi ini Menunjukkan bahwasannya Orang tua nabi Dengan ayat tersebut Jelas-jelas Selamat Dari siksa bin Raka Iyam Ar-Rafi'i Dalam kitabnya Ar-Rawdoh Juga mengatakan Hal yang sama Siapapun yang belum Tersampai kepada Nyaris salah dakwah Rasulullah Maka tidak boleh dibunuh Demikian ini Mengindikasikan bahwa Syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi Rasulullah Muhammad SAW Hanya berlaku Bagi kaumnya saja Ya Karena masing-masing Umat itu ada Nabinya sendiri Kalau kita Rasulullah ini nazir kita Indalnya ini Sekarang yang kedua Allah berfirman Dalam Al-Quran Salat Al-Isra ini Ini penting sekali Ini analis ini Sangat menarik sekali Imam Al-Berzanji Mengatakan Bahwa ayat tersebut Memberi pesan kepada Rasulullah SAW Agar beliau Mendoakan Kedua orang tua nabi Mendapat rahmat Atau kasih sayang Dari Allah Jadi ini kan Kitabnya Dalam ayat tersebut Rasulullah SAW Merupakan Mukhotab pertama Yang diberantakan Allah Untuk Mengucapkan Dan berdoa Memohonkan Rahmat bagi kedua Orang tuanya Pemahaman ini Berdasarkan ayat sebelumnya Yang merintahkan Kepada semua umat Rasulullah Berbuat baik Kepada kedua orang tuanya Pada ayat sebelumnya Tersebut Allah SWT Tidak Menghususan Kitab Kepada Rasulullah Beda dengan ayat Yang ke-24 ini Kalau ini kan Ayat ke-23 Tapi setelah ayat ini Itu ayatnya adalah Khusus Rasulullah Wakul Katakanlah Rasulullah Muhammad Jadi ayat ini Yang menarik adalah Allah SWT Meritahkan Nabi langsung Untuk mendoakan Kedua orang tua beliau Dengan rahmat Tidak dengan istighfar Karena apa Karena istighfar itu Mengharuskan adanya dosa Dan terjadi dosa Adalah konsekuensi Dari adanya taklif Dan taklif Itu tidak berlaku Bagi kedua orang tua nabi Karena masih Ahlul fitrah Keduanya wafat Sebelum ditusin Rasulullah S.A.W Atau zaman biasa Maka tidak berlaku Taklif baginya Sehingga tidak berlaku dosa Oleh sebab itu Tidak pas menggunakan Dan memerintahkan nabi Untuk meminakan ampun Kepadanya Oleh karena itu Allah memberikan Solusi untuk Bukan solusi Allah memerintahkan Rasulullah Untuk memohonkan Rahmatnya Bukan istighfarnya Ini juga Memberikan Isyarah Bahwasannya Perintah Perintah ayat ini Ini juga menjadikan Pesan Pesan Ibarat Udua bagi kita Untuk mendoakan Orang tua kita Dan Masuh surga itu Adalah dengan Rahmatnya Allah Ya Rahmat bagi Adalah orang-orang Orang-orang yang beriman Menyembak Allah Ini sudah Nanti apakah Ayah Ibn Nabi Ibrahim itu Kafir Ini nanti kita Bahas lagi Ada momennya sendiri Nanti kita bahas Jadi kalau memang Rasulullah itu Dilahirkan dari Rahim yang suci Maka di atas-atasnya Kan harus suci semuanya Tapi kenapa Kalau ada Pendapat yang mengatakan Bahwa Ibn Nabi Ibrahim itu Ayahnya tidak Beriman Nah ini kan Otomatis menodai itu Oleh karena ini Nanti kita akan Bakas sendiri Tentang hal itu Apakah Orang-tua Nabi Masuk Apakah orang-tua Ibn Nabi itu Termasuk orang Yang beriman Atau tidak Kita ajukan disini dulu Saya tidak Dilahirkan dari Hasil perzinaan Seperti orang jahiliya Sama sekali Dan saya tidak Dilahirkan kecuali Dari nikah Seperti nikahnya Orang Islam Jadi beliau Sama sekali Tidak ada zina Dari Kita lagi Jadi Dari Nabi Nuh Sampai Nabi Ibrahim itu Semuanya dari Rahim yang suci Semuanya dari Sulbi-sulbi belian Dari Arhamil Tahirah Fil Aslabil Karima Dari Arhamil Tahirah Lalu Kujian keempat Ibn Abbas Mengatakan bahwasannya Ayat ini Di antaranya Adalah Allah menjamin Akan memberikanmu Apa yang membuat Engkau rido Dan tentunya Allah tidak akan rido Sebelum orang tua Nabi Masuk surga Nah ini dikuatkan Dengan riwayat berikut ini An Ibn Umar Kala Kala Rasulullah S.A.W Iza kana Yawmul Qiyamah Syafa'atu Li Abi wa Umi Wa Ammi Abu Talib Wa Akhinlikana Fil Jahiliyah Besok kalau hari kiamat Saya akan memberikan syafa'at Kepada ayah ibu saya Dan paman saya Abu Talib Dan saudara saya Dalam jahiliyah Nah hadis ini cukup Dari beberapa hadis Yang dipaparkan Ada beberapa hadis Yang dinilil lemah Alis berkulama Tetapi Tidak ada satupun hadis Yang telah dipaparkan Dari sini Ini berkulama Hadis 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 Ini hadis Rawahu Imam Muslim Laki-laki itu bertanya Berpaling Nabi menjawab Menyatakan lagi Sesungguhnya ayahku Dan ayahmu di neraka Ini hadis yang menjadi Kontroversi Perkenaan dengan Hadis tersebut Imam Al-Bajuri Dalam kitabnya Jauh Harta Wahid Mengatakan Bahwa hadis tersebut Ditinjau dari segi Kuatah Serawi Termasuk Kategori hadis Ahad Hadis Ahad Tidak bisa mengalahkan Sumber hukum Yang berfasal Dalam kotak ini Yaitu Al-Quran Kita kemarin sudah Membicarakan Beberapa hadis yang Tidak bisa diterima Dari segi matannya Meskipun Rawahu Muslim Meskipun Rawahu Bukhari Kita sudah bahas Pertemuan kemarin Ini sekarang prakteknya Maka hadis Seperti ulama Berpendapat Hadis tersebut lemah Dan terdapat Ilat dalam sanatnya Serta redaksinya Muqt'arib Dalam sanat tersebut Ada rawi bernama Sabit bin Aslam Al-Banani Yang Mazhabi mengatakan Dalam kitabnya Al-Mizan Bahwa Ibn Adi Dalam kitabnya Al-Kamil Menegaskan Bahwa Sabit Al-Banani Termasuk rawi yang mungkar Atau diduga Pernah melakukan listah Dalam sanat tersebut Juga ada rawi bernama Muhammad bin Salamah Yang Mazhabi mengatakan Bahwa beliau Seorang rawi yang sikoh Tapi hadisnya mungkar Dan terdapat Banyak kesalahan Yang Bukhari Juga tidak mengambil Hadis darinya Dalam kejian sanat Setidaknya ulama Tidak sepakat Tentang kesahihan Hadis tersebut Meskipun dikatakan Suakhir statusnya Tetap saja Hadis tersebut Tidak berbeda Hujjah Karena Bertangan dengan Al-Quran Dalam kejian kritik Matan hadis Syarat diterimanya Hadis tidak hanya Suhai cara sanat Tapi juga harus Suhai secara Matan Seluruh ulama Pakar hadis Sepakat bahwa Salah satu syarat Muttal keterimanya Matan hadis Adalah tidak Bertangan dengan Al-Quran Saya kira itu Ini hadis Yang saya berikan Contoh kemarin Tentang Maid disiksa Karena tangisan Keluarganya Ini adalah contoh Hadis yang Ini adalah contoh saja Sudah saya bahas Tidak saya ulas disini Kemudian hadis Kembali ke topik awal Hadis Rewet muslim Dari Anas Dalam kitabnya Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Dan menurut Im Al-Bajur Dalam kitabnya Nurul Zolam Mengatakan bahwa Hadis tersebut Telah dimansuh Oleh riwayat Yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menghidupkan kembali Jaset ibu Rasulullah Salam Lalu beriman kepada Rasulullah Setelah itu Diwafatkan lagi Dengan demikian Bukanlah hal yang mustahil Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala Mampu menghidupkan orang Yang mati Pada batis Hadisnya ini Ini artinya Ini bukan hadis yang masuk Ini ada hadis dua Ini ada hadis yang masuk Tidak saya cantumkan disini Tapi nanti ini Kita lihat lagi Di bawah Sekarang hadis kedua Yang menjadikan Hujjah Kelompok yang menafikan Keselamatan orang tua nabi Ini hadisnya Anabir Zara nabi Sallallahu wa ta'ala Qabra ummihi Fabaka Wabaka man haulau Nabi itu Pernah ziara Suatu ketika Ziara kepada Kuburan ibunya Lalu menangis Dan orang-orang Suka nabi juga Akhirnya menangis Lalu Nabi bersabda Saya izin kepada Allah Untuk memberikan ampunan Kepada ibu saya Tapi Allah tidak izini Dan saya izin Kepada Allah Untuk menziarai Kubur ibu saya Dan Allah mengizini Maka Menziarai kubur Sesungguhnya itu Mengingatkan kepada kematian Hadis tersebut Memberikan penjelasan Bahwa Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Ketika menziarai Ibu beliau Itu Allah Tidak memberikan izin Untuk Rasulullah Mengurangkan ampunan Tapi Allah hanya memberikan izin Kepada Nabi Untuk menziarainya Jadi Ayat tersebut Itu Sama sekali Tidak menyebutkan Bahwa ibu beliau Kafir Atau mendapatkan Siksa Hadis tersebut Hanya menjelaskan Allah tidak memberikan izin Kepada Nabi Untuk memitakan ampun Bagi ibu beliau Hikmahnya Tidak diberikannya izin Untuk memitakan ampun Hanya Allah yang tahu Tapi Sebagaimana jelaskan sebelumnya Ibu beliau Kenapa dimitakan ampun Sedangkan beliau Tidak punya dosa Karena belum diutus Rasul kepada beliau Dan masuk Dalam Masa Fatrah Selanjutnya Tapi dalam surat al-isra Allah telah memberikan Perintah kepada Rasulullah Untuk memitakan Memohonkan Bukan ampun Memohonkan rahmat Bagi kedua Orang tuanya Oleh karena itu Masalah keselamatan Kedua orang tua Nabi Menjadi perbincangan panjang Di kalangan ulama Sebagian mereka Meyakini keselamatan Dan sebagai lagi Menafikannya Menyikapi hal ini Menurut saya Sebaiknya Jangan sampai kita Ikut-ikutan Hal yang Negatif Tentang Orang tua Nabi Karena Itu bisa saja Menafikan Keselamatan Kedua orang tua Nabi Mempunyakan konsekuensi Yang amat berat Hal ini bisa Menyakiti hati Nabi Menyakiti hati beliau Sama hanya Mengundang Laknat atau kutukan Dan sisi Kita lihat Sesungguhnya Orang-orang yang Menyakiti Allah dan Rasulnya Maka mereka Orang-orang mendapat Laknat di dunia Dan di akhirat Dan Allah Memersiakan kepada mereka Azab Siksa Yang menghinakan Maka Saya kira Beberapa argumen Tentang Hadis tersebut Mempunyai khujah Dan hal yang logis Dan dapat Menjawabkan Sesungguhnya Menurut saya Sudah sepantasnya Seharusnya Kita meyakini Keselamatan Kedua orang tua Nabi Dari seneraka Baik meyakini secara ilmiah Malau jalil-jalil Yang dijelaskan Maupun meyakini secara ruhiyah Apa yang saya sampaikan Itu adalah Betul-betul Apa yang Allah sampaikan Kepada kita Tentang keselamatan Orang tua Nabi Dari hadis-hadis Atau et-et Yang secara ekspresi tersebut Meyakinkan kita Dengan demikian Insya Allah Moga-moga kita Mendapatkan Syafat Rasulullah Selanjutnya Yang terakhir Secara logika Bagaimana mungkin Rasulullah Itu menjadi sebab Selamatnya jutaan Atau miliaran Manusia umat setelahnya Lalu Rasulullah Tidak bisa memberikan syafaat Atau keselamatan jaminan Bagi kedua orang tuanya Apakah ini Layak pantas Dan masuk akal Meskipun agama Tidak selalu Dilogikakan Saya kira demikian Untuk membahasan tentang Orang tua Nabi Masuk neraka atau tidak Yang jelas Insya Allah Pasti saya meyakini Orang tua Nabi Termasuk orang-orang Yang dijamin Keselamatannya Allah Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh